Intro Sahabat Kristus, salam jumpa kembali dalam kasihnya. Bagaimana? Apa kabarnya hari ini? Hari ini kita kembali bersuka cita karena kita akan mendengarkan bimbingan dari firman Tuhan. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkannya, mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Mari berdoa. Ya Allah Bapak, terima kasih atas kasih sayangmu selalu kepada kami. Engkau lah yang selalu memelihara kami dengan caramu. Kiranya Tuhan Engkau juga menolong kami untuk selalu percaya dan bersandar kepada Tuhan, tetapi juga memancarkan damai sejahtera Tuhan, kebaikan Tuhan melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak, inilah kami yang sudah siap untuk menerima sabda Tuhan. Amin. Sahabat Kristus, bacaan firman Tuhan diambil dari Matius pasal 25 ayat 40b dan juga 45b. Tetapi nanti sahabat boleh membaca semuanya ya. Matius 25 ayat 40b, demikian firman Tuhan. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. 45b. Sahabat Kristus, seringkali kita menjadi begitu bangganya ya menjadi orang Kristen. Tapi mungkin kita juga bertanya, ya mengapa tak bangga? Bukankah kita adalah orang-orang yang mengenal juru selamat, yaitu Yesus Kristus? Begitu kita katakan. Apalagi kita sudah menjadi orang Kristen, yang aktif di gereja, rajin. Semua orang mengenal saya sebagai orang Kristen, apalagi yang kurang. Saya juga selalu memanggil nama Tuhan dalam saat teduh. Setiap hari dan dalam ibadah-ibadah saya kepada Tuhan, saya sangat mengenal dan selalu beribadah kepada Tuhan. Kita katakan demikian. Namun, sahabat, pertanyaannya sekarang jika kita telah mengenal Tuhan Yesus yang adalah sahabat setia, dia adalah penolong, dia adalah pemberi kekuatan bagi kita, dia adalah sang pelepas kita dari segala beban hidup. Sekali lagi, pertanyaannya adalah, apakah Tuhan Yesus mengenal saya? Nah lho, saudara-saudaraku, kok ini masih ditanyakan ya? Nah itulah persoalan kita, yang seringkali begitu bangga, sampai lupa mempertanyakan diri sendiri, jika saya mengenal Tuhan Yesus, apakah Tuhan Yesus juga mengenal saya? kelihatannya inilah yang terjadi pada umat pada waktu itu, bahwa umat hanya mementingkan segala sesuatu yang dalam bentuk hubungan dengan Tuhan melalui ibadah di rumah atau di tempat ibadah, namun melupakan perhatian dan dukungan bagi mereka yang membutuhkan. Nah, lalu sekarang jika kita telah mengenal Tuhan Yesus yang adalah sahabat setia, penolong dan pemberi kelepasan itu, apakah kita juga menjadi orang yang membawa pertolongan, kebaikan, dan kelepasan? Para murid, kelihatannya juga suka memamerkan kedekatan dan kehebatan pribadi, menjadi pengikut Tuhan Yesus ya, bahkan dalam bacaan yang lain mereka mencari siapa yang terbesar di antara mereka. Fokus keberhasilan dan kesuksesan yang selalu menjadi kebanggaan mereka adalah keberhasilan diri sendiri. Nah, akibatnya adalah sikap hidup mereka menjadi tak ikut melangkahkan kaki dan mengulurkan tangan. Semoga tak menjadi penyebabnya ya, penyebab buat mereka yang tak berdaya dan menjadi terpenjara, dan lalu mereka menjadi miskin, kelaparan, dan kehausan. Karena kata Tuhan Yesus, bahkan apa yang tak kau lakukan terhadap salah seorang dari mereka ini, kau tidak melakukannya juga untuk aku, kata firman Tuhan. Nah, sahabat Kristus, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita agar kita menunjukkan diri sebagai orang-orang yang dikenali Tuhan Yesus. Selain dengan iman dan kepercayaan kita, dan ibadah-ibadah yang kita lakukan, kita juga berbuat, bertindak sebagai umat yang mengenal dan mengasihi Kristus. mengembangkan kepekaan kepada sesama di sekitar kita yang membutuhkannya, dan mengulurkan tangan sebagai tanda kita membawa damai sejahtera bagi sekitar kita. Dengan demikian, kiranya kita boleh yakin, bahwa Tuhan Yesus sesungguhnya mengenal kita sebagai pengikutnya yang setia. Sahabat Kristus, Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Ya Bapak, biarlah dalam keseharian kami, kami juga menunjukkan diri sebagai sahabat-sahabat sesama kami, yang suka menolong dan mengulurkan tangan, seperti juga mereka yang dikenali oleh Tuhan. Inilah kami Tuhan, tolonglah kami, pimpinlah kami terus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat Kristus, tetaplah membawa damai sejahtera bagi sekitar kita. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. selamat menikmati. Tuhan memberkati. Sampai jumpa,